5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Kebersamaan di sekolah Siti adalah siswa kelas 2 SD Negeri Nusantara 01 Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun adik-adik Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah Teman Siti berasal dari beragam suku Mereka juga menganut beragam agama Mereka belajar dengan giat dan rukun Siswa kelas 2 dapat hidup bersama Itu tadi kebersamaan Siti di sekolahnya Walaupun beragam suku, beragam agama dan berasal dari berbagai daerah yang berbeda Tetapi mereka selalu hidup rukun adik-adik Amati gambar berikut ini Nah adik-adik ini ada gambar upacara bendera yang dilakukan di sekolah Apakah adik-adik pernah mengikuti upacara bendera? Pastinya pernah ya Setiap hari Senin Kalau kalian sekolah itu biasanya mengikuti upacara bendera Setiap hari Senin SD Negeri Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing Kelas 2 berbaris 1 barisan dipimpin seorang siswa Siti menjadi pemimpinan barisan Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera Sesuai kegiatan upacara bendera Ibu guru akan menyampaikan cerita Ibu guru akan mendongeng adik-adik Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas Ayo adik-adik dengarkan dongeng fabel yang berjudul ikan dan burung adik-adik Bagaimana ya cerita ini? Ayo kita simak adik-adik Ya ini ceritanya berjudul ikan dan burung Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat Binatang itu adalah burung dan ikan Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja adik-adik Melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka Waktu itu ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai Ia memandang biji-bijian di pohon tepat di atasnya Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan Kata ikan dalam hati Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya Berkali-kali ia meloncat Namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu Saat sedang memandangi biji-bijian itu Perhatiannya teralihkan oleh seekor burung Yang beterbangan ke sana kemari Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku sayap untuk bisa terbang Agar aku bisa meraih biji-bijian itu Kata si ikan dalam hati Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung Setelah bertebangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon Di pinggir sungai untuk beristirahat Saat itu ia melihat ke air Di dasar air sungai itu Ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan Hmm, kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan Kata burung dalam hati Ia lalu berusaha masuk ke dalam air Untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu Namun ia tidak berhasil adik-adik Karena ia tidak bisa berenang Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air Perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang Agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu Kata si burung dalam hati Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian Lalu mereka berkenalan adik-adik Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu Sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu Jawab si ikan Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai Tetapi aku juga tidak punya sirip sepertimu Sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu Balas si burung Bagaimana jika kau membantuku mengambilkan biji-bijian itu Dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai Ajak si ikan Wow, ide bagus Aku setuju Sahut si burung adik-adik Akhirnya ikan dan burung ini menjadi sahabat dan saling membantu Nah itu tadi dongeng fabel yang berjudul ikan dan burung adik-adik Nah apa itu dongeng adik-adik? Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya Salah satu contoh dongeng adalah fabel Nah fabel itu cerita yang tokohnya hewan dan binatang adik-adik Contoh dari dongeng fabel itu yang sudah kita pelajari kemarin Ada kecerdikan membawa kebaikan Lalu ada bebek yang selalu hidup rukun Terus barusan kita belajar tentang ikan dan burung Lalu kancil mencuri timun dan lain sebagainya Itu adalah contoh-contoh dari dongeng fabel Lalu ciri-ciri dari dongeng fabel itu apa? Yang pertama Menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya Yang kedua Tokoh hewan ini memiliki karakter dan sifat seperti manusia Yang ketiga Memiliki alur cerita Dan yang keempat Memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya Adik-adik dalam dongeng itu ada unsur-unsur di dalamnya Yang pertama pasti ada tokohnya atau pemerannya Ya tokoh itu yang berperan dalam cerita tersebut Lalu ada latarnya Latar itu adalah tempat terjadinya dongeng Misalnya kalau ikan dan burung tadi tempat terjadinya di hutan di pinggiran sungai Lalu ada watak atau sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng Yang keempat ada amanat atau pesan dalam sebuah cerita atau dongeng Nah adik-adik pada ikan dan burung tadi tokohnya siapa? Nah tokohnya tadi ada ikan dan burung adik-adik Lalu watak dari masing-masing tokoh bagaimana? Di sini watak ikan itu yang pertama adik-adik dia kurang bersyukur Kenapa kurang bersyukur? Karena dia bertanya kepada Tuhan Tuhan mengapa aku tidak memiliki sayap seperti burung itu? Jadi kan kurang bersyukur Tapi ikan ini juga baik hati dan suka menolong Untuk burung ini suatanya juga sama dengan ikan ya adik-adik Dia itu ya juga kurang bersyukur Karena ingin apa? Memiliki sirip seperti ikan Tapi burung ini juga baik hati dan suka menolong Apa amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Nah amanatnya atau pesannya adalah Kita itu harus hidup rukun dan saling menolong adik-adik Kita juga harus bersyukur dengan apa yang kita miliki Latar dari cerita tersebut di mana? Ya latar atau tempatnya itu di hutan dan di pinggiran sungai Di sini ada beberapa pertanyaan ya adik-adik Mari kita jawab bersama-sama ya Yang pertama Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan oleh bu guru tadi? Ya tokoh dongengnya adalah burung dan ikan Dimanakah tempat dari cerita tersebut? Ya tadi ceritanya itu di sebuah hutan dan di pinggiran sungai ya adik-adik Dimanakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Nah tempat hidup cacing yang dimakan oleh burung itu di dasar air sungai Pertanyaan berikutnya Burung ingin membantu ikan dengan cara Ayo tadi burung ingin membantu ikan dengan cara apa adik-adik? Ya dengan cara mengambilkan biji-bijian yang ada di atas pohon untuk si ikan Lalu adik-adik ikan ingin membantu burung dengan cara apa? Ya ikan ingin membantu burung dengan cara mengambilkan cacing di dasar sungai untuk burung Setelah ikan dan burung berkenalan maka mereka Mereka menjadi bersahabat dan saling membantu Begitu ya adik-adik cerita tentang ikan dan burung Adik-adik ayo diskusikan tentang sikap hidup rukun di kelas Nah disini Kak Citra punya contoh sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah maupun di kelas kalian Yang pertama kalian bisa saling membantu satu sama lain dalam proses belajar Dan bersaing dengan sehat di dalam kelas Berikutnya tidak membedakan pertemanan Bersikap baik dan sopan kepada siapapun Jika terdapat konflik atau masalah Senantiasa diselesaikan dengan kepala dingin Apa itu kepala dingin Kak Citra? Nah kepala dingin itu berarti tidak cepat marah-marah Atau tidak mau bermusuhan adik-adik ya Yang keempat adalah menawarkan bantuan semampunya Jika ada teman yang mengalami kesusahan Contoh berikutnya adalah senantiasa toleran Atau toleransi terhadap siswa yang beragama lain di sekolah Yang keenam gotong royong dalam membersihkan kelas atau sekolah Itu adalah contoh sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah Tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas Nah ini adalah contoh sikap hidup rukun di kelas ya adik-adik ya Saling menghargai apabila pendapat kita berbeda dengan pendapat teman Lalu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita Kita harus bertuntur kata yang sopan Berperilaku yang sopan Saling membantu apabila ada kesulitan Misalnya meminjamkan alat tulis apabila teman kita terlupa membawanya Makan bersama dan berbagi makanan saat jam istirahat Lalu menjaga kebersihan kelas dengan adanya jadwal piket atau kerja bakti Adik-adik di kelas kita harus hidup rukun dengan semua teman Apa sih manfaat hidup rukun dengan teman? Nah kalau kita rukun dengan teman ada manfaat yang kita peroleh Yang pertama kita pasti mempunyai banyak teman Yang kedua pasti tidak terjadi pertengkaran Yang ketiga akan tercipta persatuan Dan yang keempat suasana kelas akan aman dan nyaman untuk kita semua Jadi kalian harus hidup rukun ya dengan teman-teman kalian Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan adik-adik Masing-masing membuat tiga kartu pecahan Siti membuat pecahan setengah, sepertiga dan seperempat Dalam membuat pecahan membagi gambar harus sama besar Diingat-ingat yuk adik-adik Kalau membuat gambar untuk menyatakan pecahan setengah Maka gambar tersebut itu harus dibagi dua sama besar Kalau ingin membuat pecahan satu per tiga atau sepertiga Ya berarti gambar itu dibagi tiga sama besar Kalau ingin membuat pecahan satu per empat atau seperempat Maka gambar itu harus dibagi menjadi empat sama besar Adik-adik coba kalian ingat Kalau ada satu utuh kue dibagi menjadi dua kue yang sama besar Maka setiap bagian kue ini nilainya setengah Berbeda dengan ini Kalau satu utuh kue dibagi dua juga Tapi yang satu besar, yang satu kecil Maka ini bukan setengah adik-adik Karena kalau setengah itu harus dibagi menjadi dua sama besar Ya kalian masih ingat Bahwa kalau dibagi menjadi dua Masing-masing bagian kue ini dinyatakan dengan pecahan satu per dua Atau setengah Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut Nah disini ini sama-sama dibagi dua Tapi yang ini dibagi duanya tidak sama besar Berarti ini bukan pecahan setengah Sedangkan ini dibagi menjadi dua sama besar Maka ini disebut pecahan setengah Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut ini adik-adik Banyak bangun di atas adalah Ada berapa bangun ini? Ya ada dua Lalu bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan Yang berwarna biru ini hanya ada satu Dari dua bangun yang ada Maka yang berwarna biru ini dapat dinyatakan dengan pecahan setengah Atau satu per dua Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut Nah disini ada tiga bintang adik-adik Maka banyak bangun di atas adalah Tiga ya banyaknya Lalu bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Yang berwarna biru hanya satu Dari tiga bintang yang ada Maka yang berwarna biru ini dapat dinyatakan dengan pecahan satu per tiga atau sepertiga Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut adik-adik Nah banyak bangun tersebut adalah Ada empat Lalu banyak bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan Banyak bangun biru kan hanya satu Dari empat bangun yang ada Berarti dapat dinyatakan dengan pecahan satu per empat Nah adik-adik disini kita akan mencari tahu memberi tanda cintang untuk gambar yang menyatakan pecahan yang ada Yang pertama adalah setengah Nah mana yang menunjukkan pecahan setengah apakah gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Ya gambar yang kedua karena yang pertama ini tidak dibagi dua sama besar Lalu kalau sepertiga atau satu per tiga adik-adik gambar yang mana? Ya yang pertama Kalau yang kedua ini kan yang tengah terlalu besar ya Seharusnya kan bentuknya sama ukurannya juga sama Lalu satu per empat yang mana nih adik-adik? Ya pada gambar yang pertama Lalu ada setengah lagi Yang mana adik-adik yang menunjukkan pecahan setengah? Gambar yang pertama juga Berikutnya coba tunjukkan mana gambar yang menunjukkan satu per tiga Ya yang menunjukkan gambar satu per tiga yang ini nih adik-adik Yang seperti gambar kedua dan gambar ketiga Gambar pertama dan gambar keempat ini salah satunya besar sekali Jadi tidak menunjukkan pecahan satu per tiga Kita lihat berikutnya mana yang menunjukkan pecahan satu per empat? Ya yang ini adik-adik Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan Ibu guru hari ini mengajarkan tentang tari gerakan kijang Bagaimana ya tari gerakan kijang itu? Gerak dasar tari kijang Yang pertama adalah adik-adik posisinya seperti ini Berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk Pandangan lurus ke depan Jadi tangan diletakkan di kepala ya adik-adik ya Di samping lalu kalian berlari-lari kecil Berikutnya gerakan yang kedua adalah melompat ke kanan dan ke kiri Posisi tangan lurus Jari membuka dan posisi badannya agak membungku Lalu posisi berikutnya adalah menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri Posisi kaki itu jongkok seperti pada gambar Coba ya adik-adik ya praktekkan gerak dasar tari kijang tersebut Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 7 Subtema 2 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih